Jawa Pres nomor urut 01, Ma'ruf Amin pun hari ini mengunjungi Pondok Pesantren Man Ba'ul Falah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan kunjungan Ma'ruf kali ini sebagai kegiatan silaturahmi sekaligus mengikuti peringkatan maulut Nabi Muhammad. Informasi selengkapnya yang disampaikan rekan Valencia Melvinsi langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Valencia, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Man Ba'ul Falah hari ini? Ya Martin, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Man Ba'ul Falah, Desa Cipatik, Kejamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan saat ini kondisi di sini seluruh warga Pondok Pesantren beserta dengan warga dari Desa Cipatik ini bersama-sama masih menunggu kedatangan dari calon Wakil Presiden nomor urut 1, Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk tiba di Pondok Pesantren ini. Dan nantinya pada saat Ma'ruf Amin telah tiba di sini, ia akan melakukan silah turahmi dengan para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang berada di sini beserta dengan seluruh warga Desa Cipatik yang berkumpul di Pondok Pesantren ini. Dan kehadiran Ma'ruf Amin kali ini juga sebagai suatu kegiatannya untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriyah. Dan sebelum Ma'ruf Amin tiba di Pondok Pesantren ini, tadi seluruh warga yang berkumpul di Pondok Pesantren ini sudah melakukan istigosa bersama berikut dengan melakukan bernyanyi bersama untuk menyambut kedatangan dari Ma'ruf Amin. Dan nantinya dijadwalkan kunjungan Ma'ruf Amin ini akan tiba mungkin sekitar 30 menit dari sekarang. Dan di sini sudah hadir setidaknya ada kurang lebih 3.000 bustami dan juga undangan lain yang sudah berkumpul dan menanti kedatangan dari Ma'ruf Amin. Ya Ma'ruf Amin, memang kunjungan yang dilakukan Ma'ruf Amin ke sejumlah tempat di Kabupaten Bandung dan juga di Kota Bandung ini sudah banyak dilakukan. Pasca dua hari setelah debat perdana dilakukan dan Ma'ruf Amin juga sempat menyampaikan berbagai pesan kepada warga masyarakat yang ia temui untuk mau mempercayai Ma'ruf Amin beserta dengan Joko Widodo untuk menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden satu periode mendatang. Namun hingga saat ini untuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ma'ruf Amin hari ini, hari ini kunjungan pertama sudah dilakukan pagi tadi di Pondok Pesantren Riyadul Huda yang juga berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke acaranya Ah Kalembur Cigugur Girang yang juga berada di Kabupaten Bandung Barat untuk mengunjungi para warga yang nantinya akan mendukung Ma'ruf Amin. Dan saat ini Ma'ruf Amin juga diperkirakan akan tiba sebentar lagi di Pondok Pesantren Manbaul Salah, Kabupaten Bandung Barat. Dan di sini juga tampak bahwa sebentar lagi Ma'ruf Amin beserta dengan pembungan yang akan tiba di Pondok Pesantren ini. Dan tampak juga iring-iringan sudah mulai berdatangan ke Pondok Pesantren ini menyambut kedatangan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik keluarga setempat yang berada di sini, organisasi masyarakat, Banser juga sudah mempersiapkan kedatangan tokoh masyarakat yang nantinya bisa dipercayakan sebagai calon wakil Presiden Republik Indonesia. Saat ini tampak Ma'ruf Amin juga akan memasuki Pondok Pesantren yang ada di sini. Ya pemirsa tampak di sini masyarakat berkumpul dengan Semarang dan melakukan lagu untuk menantikan dan menyambut kedatangan dari Ma'ruf Amin. Dan ya pemirsa tadi juga sudah tampak bahwa Ma'ruf Amin duduk di bagian belakang dari mobil yang ditumpanginya untuk nanti menyambut dan menyapa para warga yang berada di sini dan melakukan kegiatan silaturahmi lebih lanjut. Martin Polensi akan menggantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, selamat kembali bertugas.